hai oke banyak temen-temen iya oke balik temen-temen welcome back to my channel kecuali motorko oke temen-temen nih aku nr lagi ya naik ride ya perjalanan di malam hari ya ya belum malam nih kalau ini mah ya masih sore nih baru jam 7 ya jam 7 sore nah ini dimana-mana macet ya sekarang dimana-mana macet baik di jalan kampung maupun di jalan-jalan protokol ya karena sekarang banyak akses tol ya banyak akses tol lebih banyak akses tol yang langsung bisa keluar ataupun masuk melalui jalan kampung temen-temen ya Nah jadi ya ada positif dan negatifnya ya tentunya ya temen-temen positifnya jalanlah jadi lebih cepat ya kalau mau menuju pintu tol gitu tapi negatifnya dia jadi macet gitu di jalan perkampungannya namun biasanya di waktu-waktu tertentu sih ya macetnya biasanya kita pada saat hari kerja tuh ya kan yang memang aksesnya melalui jalan tol oke temen-temen nih malam ini aku baru isi ini ya isi BBM nih nah baliknya akhirnya nih habis disi BBM aku mau cari kacang temen-temen cari kacang ya cari kacang ngerbus nah nanti cari yang jual kacang ngerbus ya temen-temen nggak mungkin dongnya beli nyari kacang di material kan oke di belakang truk kadang ngepul banget deh aja nisaan jam 7 kurang dua menit di malam kurang dua menit udah aja nisa nih di wilayah tangerang ya temen-temen nah ini lagu merah kalau ambil ke kanan karena gondrong temen-temen ya ke arah gondrong petir ke kanan dulu ini aku ambil lurus ya ke arah kota pangkran nah kalau disini sepi nih nah kalau disini sepi nih ramai nya deket-deket lampu merah perempatan ya perempatan lampu merah oke di depan mulai macet lagi temen-temen ini mulai macet lagi sepertinya banyak yang ini ya ngasih keluar macet lagi temen-temen oke di sekarang gede banget nih keren-keren tampilannya oh babis-babis mebel loh oke temen-temen ini tuasana sore menyelang malam ya sekarang jam 7 ya di masih di jalan Kiai Haji Asim Asari temen-temen ini kondisi sore menyelang malam jam 7 ya rame banget karena nih apa ya hari kerja ya jadi masih banyak yang pada baru balik gawe ya pulang kerja jam-jamnya orang pulang di tambah kerjaan di tambah lagi besok kan tanggal merah temen-temen ya tanggal merah hari apa ya hari libur nasional tuh tanggal 9 Mei ya jadi mungkin banyak yang pada jalan-jalan juga bisa jadi ya oke temen-temen ini suasananya rame jadi aku nggak ini ya nggak nggak kenceng-kenceng banget gitu santai aja jeput 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 kalau aja Nisa temen-temen nah disini nih jalanan dua arah temen-temen ya di jalan ini Ciai Haji Asim Asari mungkin dua arah nih jadi kalau lagi pas madet kendaraan ya kurang lebih nih lebar jalan sekitar 8 meter ya untuk dua arah nih jadi kalau lagi pas madet kendaraan ya macet kurang lebih lebarnya 8 meter nih temen jalannya nih melebar dan menyempit nih ada yang sampai 10 meter di ujung ya oke temen-temen ini mudah-mudahan masih on ya kameranya temen seperti video-video aku sebelumnya eh harus sering-sering kontrol ya entah kenapa itu udah aku jelasin di video-video aku sebelumnya ya efek dari lifetime ataupun mungkin kualitas kartu memorinya ya kan atau overhead juga dari kameranya terlalu panas jadi tiba-tiba bisa mati gitu kan selama lampu indikatornya berketip maaf mudah-mudahan masih ngerol kameranya ya oke nih temen-temen dalam rangka cari kacang rebus temen-temen dari kacang rebus tadi baru beli bahan bakar ya ulangnya cari kacang rebus Barker King Burger King Oh banyak wilukan ya buat balik arah jadi rawan macet kompensi cici kiri Pertamina oke kabel kanan ya sama aja ya terkadang ada yang parkir di pinggir jalan temen-temen ya parkir di pinggir jalan gitu mengakibatkan kemacetan juga ya oke aku mau sedikit mendahulih mobil ini nih enggak enak banget di belakang dia nih ngepul oke baiklah temen-temen nih mobil mau kemana nih ini ngesen kiri dia ya baiklah temen-temen sejauh ini ya tadi aku belum opening temen-temen ya belum opening gimana kabarnya temen-temen semua mudah-mudahan dalam keadaan sihat selalu temen-temen ya dalam keadaan sihat selalu dimudahkan dalam segala urusannya diberikan rezeki yang melimpah barokah yang sakit sempat diberikan kesembuhan oleh Allah 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 amin ya robbal alamin ini kondisi keramaian jalan di jalan kiai haji asimah sehari temen-temen ya jam 7 sore menjelang malam nah di depan aku mau belok kiri temen-temen cuman ya terkadang ketutup ya belok kiri boleh langsung tapi tertutup ya ini hanya nih hmm 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 emak 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 Cuma enak a a r ya jiugah kiri ini deket sini ya sekitar sini ya di belah kanan jalan kok kiri Oh iya no kayaknya no Oke ini beli kacang dulu nih depannya ada mobil selama ditungguin ya Hai ini kacang Hai 20.000 tua-tua kacang ini ini ya tua-tua kacangnya kalau tua berisi ya hai 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 ya kasih bang Oke teman-teman nih aku baru beli kacang rebusnya teman-teman ya si Mami lagi pengen makan kacang rebus katanya ya jadi tadi baru balik beli BTM langsung beli kacang rebus kacangnya kelihatannya tua-tua teman-teman tua-tua tuh jadi berisi ya lain dengan daun muda teman-teman ya kalau daun muda sama daun tua tuh yang kemarin di video aku ya yang metik daun singkong itu itu dipilihin tuh emas justru dicari yang muda teman-teman kalau daun-daun muda ya beda dengan kacang kalau kacang dicari yang tua kalau kalian tua lebih berisi teman-teman ya daripada yang muda nah beda lagi dengan ada juga shop juga teman-teman shop kambing yang dicari shop kambing muda juga kalau kalau yang kambing masih muda shop kambing muda itu dia tulang maupun dagingnya masih empuk teman-teman ya beda dengan kambing tua hahaha nah itulah perbedaannya ya teman-teman kadang-kadang ada yang tua tapi dicari tapi tapi ada juga yang tua enggak dicari ya nyarinya muda ada juga muda dicari tapi muda kagak dicari juga ada Hai ya begitulah teman-teman ya peti juga sama tuh peti yang muda yang muda yang tua enakan yang tua teman-temannya kalau yang muda tidak biasanya pahit ya peti kalau ya udah tua biasanya rada manis ya peti buah peti nah beda dengan jengkol kalau jengkol juga dicarinya justru yang muda teman-teman ya jengkol muda di digorengnya gitu masih apa ya kerkes-kerkes gitu ya jika dimasak beda dengan jengkol tua atau alot teman-teman oke aku mau lewat ini aduh kenceng-kenceng banget nih kenceng-kenceng banget nih kenceng-kenceng banget nih ya